Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Holwani Nawawi, Pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi, beserta para pengasuh lainnya. Yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya cintai, keluarga besar, almarhum, Jenderal TNI Sarwo Ediwibowo, khususnya yang saya banggakan, Mas Bramantio Suwondo dan Mas Yopi Prabowo selaku penggagas dan tuan rumah acara. Mas Bram adalah anggota DPR RI dari Dapil Jateng 6 meliputi wilayah Purworejo, Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Sedangkan Mas Yopi adalah anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Semoga senantiasa amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Bapak Ibu hadirin sekalian masyarakat Purworejo yang berbahagia. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, salah satu cucu Jenderal Sarwo Ediwibowo, atau yang biasa kami panggil dengan sebutan Pak Ageng. Pak Ageng adalah ayah dari ibu saya, Almarhumah Ani Yudhoyono, Ibu Negara dari Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono. Atas nama pribadi dan korda besar, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara Haul ke-34 Almarhum, Jenderal TNI Sarwo Ediwibowo. Beliau adalah tokoh pejuang dan panutan kita semua dari Purworejo untuk Indonesia. Mari kita di kesempatan yang baik ini, kita mendoakan semoga Pak Sarwo Ediwibowo senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi terbaik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. dan semoga kita semua yang masih hidup bisa terus mengenam dan meneladani nilai-nilai yang baik serta melanjutkan semangat perjuangan beliau. Setiap kali mendengar kisah tentang Sarwo Ediwibowo, ada tiga hal yang menurut saya melekat perat dalam karakter dan kepribadiannya. Pertama, beliau adalah seorang yang bersih dan jujur, selalu menjaga satunya kata dengan perbuatan. Kedua, beliau adalah seorang yang pemberani, terutama dalam membela kebenaran, keadilan, juga membela rakyat kecil. Dan ketiga, beliau adalah seorang pejuang yang tidak pernah mengenal menyerah. Baginya, kehormatan adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, ia pantang pulang sebelum tugas negara selesai dijalankan. Semoga ketiga nilai dan karakter yang diwariskan oleh Pak Sarwo Ediwibowo tersebut, dapat menjadi pedoman bagi generasi penerus bangsa, dimanapun berada, dalam profesi apapun, untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selanjutnya. Yaitu Indonesia yang semakin maju dan makmur negaranya, serta semakin adil dan sejahtera rakyatnya. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Insya Allah, saya akan kembali bersilaturahim ke Purworejo di lain kesempatan. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.